Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas lagi bocoran update terbaru Free Fire nih. Tapi sebelum kita bahas, ada hadiah gratisan yang bisa kalian dapatkan di event Boya Style. Di antaranya ada patchy ini yang kayaknya bakal jadi item langka, karena bentuknya itu unik aja ya guys. Menurut kalian keren atau enggak nih patchy-nya? Nah patchy ini bisa kalian dapatkan bareng sama voucher Incubator dan juga voucher Diamond Royale nih. Dan kalian dapetinnya itu cuma login aja di tanggal 11 September guys. Jadi gampang banget kan? Terus kalian juga bisa dapetin skin sport car yang bentuknya juga keren nih guys. Ditambah ada statistiknya lagi. Top speed plus 1 dan pengurangan damage minus 1 nih. Untuk dapetin skin sport carnya kalian cukup main 100 menit aja guys. Nah jadi di event Boya Style ini banyak banget hadiah keren yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Jadi jangan sampai lupa untuk nyelesain misinya guys. Oke guys sekarang kita langsung aja ke bocoran update Free Fire yang pertama. Bocoran yang pertama itu ada Incubator terbaru skin MP5 Rogue Wave Lava nih guys. Yang katanya itu kayak senjata Evo Gun nih. Menurut kalian bener atau enggak nih guys? Tapi kalau kita lihat dari efeknya memang mirip banget kayak senjata Evo Gun ya guys. Efeknya itu keren banget. Di sini kalian bisa lihat jadi kayak ada lavanya kayak gitu nih guys. Terus kalau kalian perhatikan di bagian depannya itu ada kayak lava yang netes gitu nih guys. Ditambah dengan ada efek apinya kayak gini nih. Jadi skin senjata MP5 nya ini jadi makin serem guys. Terus kalian juga bisa lihat di sini untuk statistiknya juga bikin senjata ini makin serem nih guys. Kita langsung cek aja penampakannya guys. Tuh efek masuknya aja keren banget ya guys. Jadi kayak ada bola api gitu terus dia meledak dan muncul MP5 nya ini. Nah karena ini senjata Incubator pasti ada efek lainnya ya. Kita langsung cek aja. Oke ini dia ada yang warna biru ini Frozen Lava. Nah kali ini efeknya itu warna biru. Kalian bisa lihat dari namanya Frozen Lava. Dan untuk statistiknya juga itu nggak kalah keren sama yang warna merah tadi guys. Atau Rogue Lava. Yang kali ini statistiknya itu Damage plus 2, Magazine Min 1 dan Akurasinya plus 1 nih guys. Gila ini skin statistiknya keren-keren ya guys. Yang pertama tadi Red of Fire terus yang kedua ini Damage. Dan kita langsung cek aja yang ketiga. Dan ini dia yang ketiga itu Damage nya plus 1 nih guys. Statistiknya masih bagus aja. Ditambah ada Armor Penetration yang plus 2 nih guys. Dan efeknya kali ini warnanya ungu dan namanya itu Metal Lava nih guys. Nah untuk skin yang terakhir ini namanya Jungle Lava. Efeknya juga masih sama aja. Nggak ada yang beda. Cuma warnanya aja yang beda. Warnanya hijau kali ini guys. Dan untuk statistiknya itu juga nggak jelek-jelek amat nih guys. Karena range plus 2 nih. Jadi senjata ini cocok banget buat kalian yang suka dengan senjata jarak jauh nih guys. Nah kalau disuruh milih dari keempat skin senjata ini. Kalian pilih yang mana nih guys. Buat kalian yang Sultan pasti pilih yang paling bagus ya. Yang Rogue Lava ini nih. Atau kalian pilih Frozen Lava nih. Kalian suka Demek atau suka Red of Fire nih? Tulis di kolom komentar guys. Nah inkubator ini mungkin bakal rilis di Indonesia setelah bundle Oprano Seng itu selesai guys. Kalau kita cek sekarang, inkubator bundle Oprano Sengnya itu tinggal 4 hari lagi nih guys. Nah tebakan saya setelah bundle Oprano Seng, inkubator selanjutnya itu bakal jadi skin MP5 ini guys. Jadi kita tunggu aja informasi resminya. Nah bocoran yang selanjutnya itu ada skin shotgun 2 Rapper Underworld nih guys. Di server ini skin senjatanya itu dikeluarin lagi di event Rapper Whisney. Walaupun di server Indo belum ada kabar skin ini bakal rilis lagi. Tapi saya yakin aja skin shotgun ini bakal dirilis lagi di server Indo nih guys. Karena di beberapa server luar skin shotgun ini udah rilis lagi nih guys. Nah biasanya kalau server luar udah ngerilis, server Indo juga biasanya langsung ikut ngerilis skin senjatanya nih guys. Semoga aja tebakan saya bener ya guys. Ingat ya ini cuma tebakan aja guys. Jadi kita tunggu aja informasi resminya dari Cool Guard nih guys. Nah misalnya skin shotgun ini rilis lagi, kalian setuju atau enggak nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Bocoran yang ketiga ada emote Crazy Gwitar sisa-sisa anniversary kemarin nih guys. Emotnya tuh kayak gini nih guys. Gimana guys? Keren enggak nih emotnya? Kita ulang sekali lagi ya. Di server ini untuk mendapatkan emotnya itu cukup kill 80 musuh aja nih guys. Gimana? Gampang kan? Semoga aja emot ini keluar di server Indo di event gratisan juga ya guys. Atau paling enggak ada di bonus top up lah ya. Nah untuk bocoran yang terakhir itu ada skin backpack McLaren ini nih guys. Padahal kolaborasi FF dengan McLaren itu udah lama kelar ya guys. Tapi sampai sekarang di server Indo tasnya itu belum keluar nih. Nah di server ini tasnya ini keluar di event bonus top up nih guys. Untuk dapetinnya kalian harus top up 800 diamond. Tapi kalau masuk di server Indo ya enggak mungkin top upnya sampai 800 diamond guys. Mungkin cuma 140 sampai 200 diamond doang. Nah ini dia untuk level 1-nya. Ini jelas banget ya guys. Bentuknya itu ban mobil McLaren nih. Level 2-nya itu kayak gini. Hampir mirip dengan level 3-nya dan ini dia level 3-nya nih guys. Ditambah dengan efek warna biru yang mirip turbo ini nih guys. Nah menurut kalian keren atau enggak nih skin backpacknya. Nah kita tunggu aja ya semua bocoran tadi keluar di server Indo nih guys. Semoga aja skin shotgun rapper Underworldnya itu keluar lagi di server Indo ya guys. Oke guys jadi gitu aja bocoran update Free Fire kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax